Ya, pemirsa di Marka Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, Stok Gula Industri Menipis Jelang 2021. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Adi Asutman, Ketua Umum GAPMI, dan juga Bapak Sumitro Samadikun, yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Petani Tempur Air Indonesia, atau disingkartikan APTRI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Adi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas David. Apa kabar, Pak Adi? Selamat pagi, Pak Mitro. Baik, baik, Mas David. Baik, sudah bergabung juga bersama kita via Zoom. Ada Bapak Sumitro Samadikun. Pak Mitro, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Mitro. Pak Adi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah Stok Gula Industri Menipis Jelang 2021. Saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Pak Adi, tadi dari informasi yang sudah kita sampaikan, kondisi dari kebutuhan gula industri ini tidak akan cukup untuk beberapa bulan ke depan. Bagaimana kondisi sebenarnya, Pak? Update-an terkini posisi dari Stok Gula Industri sampai sejauh ini? Oke, jadi kalau kita lihat perjalanan kebutuhan gula industri ini memang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri ya, karena produksinya Pak Mitro kebanyakan untuk gula konsumsi. Jadi industri membutuhkan gula dengan spek sesuai dengan kebutuhan industri. Dan tahun lalu Rakota sudah menyetujui total 3,25 ton. Dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sudah merekomendasikan dan termasuk izin impor total 2020 sudah dikeluarkan semua oleh Kementerian Perdagangan. Nah, dari laporan yang kami peroleh, kami ini industri makanan minuman adalah industri pengguna. Industri pengguna gula dan kami mendapat laporan dari para pemasok kami bahwa gula yang akan dipasok ke Indus Makanan Minuman sudah menipis. Stoknya sampai akhir November kemarin hanya sekitar 350 ribu ton. Kebutuhan kami sebulan itu kalau kondisi normal kira-kira hanya sekitar 270 ribu ton. Sehingga diperkirakan di awal Januari stok itu hanya tersisa sekitar 80 ribu ton. Nah, kalau melihat kondisi demikian, sementara kami dapat informasi juga bahwa Thailand mengalami kegagalan panen sehingga produksinya turun dari sangat drastis sekali. Demikian juga Australia. Sehingga salah satu yang harus diambil adalah gula dari Brazil. Nah, itu perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 1,5-2 bulan. Belum negosiasi dari kapal. Apalagi kondisi saat ini logistik bermasalah. Karena kapal ini sangat sulit dapat kapal di dunia ini sekarang karena kondisi pandemi ini. Dan ini yang mengkhawatirkan kami. Kalau belum dilakukan rakotas untuk 2021, kami khawatir akan terlambat. Nah, Alhamdulillah kemarin rakotas sudah dilakukan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Karena pemerintah sangat berespon sekali terhadap kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman. Dan tentunya ini mengembirakan. Karena kesepakatan sudah dibuat meskipun kami sendiri belum tahu jumlahnya berapa. Tapi paling tidak kami sudah bisa mengamankan kebutuhan untuk tahun 2021 itu. Mudah-mudahan support pemerintah ini sangat mendukung untuk pertumbuhan industri, khususnya industri makanan dan minuman. Artinya sudah ada kepastian begitu Pak untuk melakukan kegiatan impor. Ini impor dilakukan oleh pemerintah atau dari pelaku usaha ini Pak Adi? Impor dilakukan oleh pelaku usaha gula rafinasi. Industri gula rafinasi. Kami ini sebagai pemakai produksi gula rafinasi dalam negeri. Baik. Pak Adi, saya ke Pak Mitro terlebih dahulu. Pak Mitro, tadi Pak Adi mengatakan ini untuk kebutuhan dari gula industri memang tidak bisa dipenuhi dari produksi domestik begitu. Pak Mitro, apakah memang benar kondisinya demikian? Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak? Terima kasih. Saya ingin sampaikan seperti tadi bahwa di Indonesia ini ada dua produk gula. Yang pertama adalah gula rafinasi yang diproduksi oleh industri gula rafinasi yang bahan bakunya diperoleh dari impor. Di satu sisi ada gula yang namanya gula kristal konsumsi atau biasa disebut GKP kalau rafinasi GKR. Gula kristal konsumsi ini diproduksi oleh pabrik gula dalam negeri juga yang jumlahnya kurang lebih 60, bahan bakunya tebu milik rakyat. Nah, yang menjadi apa yang dinyatakan Pak Adi Lukman tadi, memang benar. Jadi gula yang diperoleh untuk industri makanan minuman itu dihasilkan oleh industri gula rafinasi yang total produksinya bahan bakunya dari impor. Dan saat ini kemungkinan juga memang saya tidak menolak pernyataannya tapi juga tidak membenarkan gula ini stok di pabrik gula rafinasi bisa juga memang benar lagi menipis dan itu memang perlukan untuk kestabilan pasokan ke industri makanan minuman. Yang jadi pertanyaan dari kami asosiasi petani tubuh rakyat Indonesia ini adalah bahwa gula rafinasi ini kalau masuk di proses di industri gula rafinasi atau rosumber yang diimpor ini harus diawasi benar-benar peruntukannya sesuai dengan kontrak yang tadinya di karena untuk dapat memperoleh izin impor ini volume wotah impor ini harus ada kontrak dengan industri makanan minuman. Tadi dijelaskan bahwa kebutuhannya sekitar 270 saya pikir dengan impor 3,2 juta ton tahun ini atau kurang lebih itulah itu tidak mengalami kekurangan karena produk untuk tahun 2019 yang lalu juga menjadi stok awal tahun 2020. Yang jadi masalah adalah hari-hari ini sudah menjadi kebiasaan dan juga kebiasaan yang tidak bagus bahwa gula rafinasi itu ternyata beredar juga di pasar konsumsi yang mestinya itu tidak boleh. Baik. Seperti yang dipegang oleh Pemulihan Resort Lamongan bahwa ada gula rafinasi itu yang menyata-nyata diganti karungnya jadi diopekar. Karung dengan karung. Karung gula kristal konsumsi. Gula yang untuk konsumsi. Dan itu dijual dan sampai dengan hari ini itu merembes bahkan kadang-kadang banjir juga di titik-titik tertentu di pasar konsumsi sehingga di satu sisi yang mestinya itu untuk industri makanan minuman yang mungkin sekarang juga benar kekurangan tapi di pasar konsumsi ini gula tersebut juga membanjiri pasar yang harusnya dipasok oleh gula yang diproduksi oleh petani dan untuk Pak Adi Ketawi juga hari ini gulanya petani ini yang masih dimiliki petani sendiri ini tidak kurang dari 120.000 sampai 140.000. belum laku tapi kalau dilihat dari total stok yang masih ada di gudang-gudang pabrik gula dan laporan dari beberapa para pedagang gula yang mengambil gula petani sekarang pun juga belum diambil dari gudang pabrik gula itu tidak kurang dari 1 juta ton lebih jadi di satu sisi pasar kami dibanjiri oleh gula rafinasi yang bocor industri makanan minuman ternyata kekurangan betul Pak Adi ya? iya kekurangan tapi gula kami ini juga tidak laku oleh sebab itu sebetulnya kami ini usul kepada pemerintah untuk mengetati pengawasan bahwa benar-benar gula rafinasi ini untuk hanya untuk industri makanan minuman sehingga kami juga tidak disulitkan karena banjirnya gula rafinasi di pasar konsumsi industri makanan minuman juga tidak teriak-teriak dan mengeluh kekurangan pasok bahan baku ini kan sebetulnya kebaikan hati pemerintah memberikan harga yang murah kepada industri makanan minuman dengan mengimpor gula kita tahu bahwa gula pabrik gula di luar negeri lebih efisien sehingga harganya relatif lebih murah Pak Mitro kami sudah menangkap maksud dari APTRI tidak mempermasalahkan impor dilakukan tapi pengawasan ketat di sini sehingga kebocoran-kebocoran yang terjadi sampah hijau ini bisa diminimalisir karena posisi harga lebih rendah dan menyebabkan daya saing dari gula kristal tadi dari petani kita ini mengalami kendala dan juga susah untuk bersaing ini menarik Pak Adi dan Pak Mitro kita akan jeda terlebih dahulu nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemerintah telah bersama kami Margarify akan segera kembali sesaat lagi